Halo Halo kembali lagi bersama saya disini di BHR 09 kali ini di depan kita ada printer Epson Epson E5190 E5190 dia sudah canggih printer ini sudah canggih bisa print jarak jauh tanpa kabel ya printer ini dengan teknologi yang canggih ya teman-teman Oke nanti kita akan review satu persatu ya mulai dari fisik ya ini penampakan dari depan ya teman-teman penampakan dari depan kalau kita lihat dari fisiknya untuk printer ini tingginya itu kisaran 20-an ya lebihnya 30 cm 30 cm untuk tinggi kemudian untuk panjangnya ke sini sekitar 40 sekitar 40 cm ya dari sini ke sini kemudian untuk lebarnya untuk lebarnya dari sini ke sini sekisaran ya kisaran 30 lebih lebih lah 32-33 cm ya teman-teman kemudian kita lihat dari belakangnya ada penyangga buat kertas ya seperti biasa sama ya teman-teman seperti printer biasa Nah untuk tintanya disini sama ada empat juga ya black yellow mengecintaan saya untuk membukanya tinggal kita buka saja Nah seperti ini teman-teman ini yang black tutup tintanya seperti ini ya jadi untuk harga tinta ini tintanya untuk repil ini ini kisaran 90 ribuan ya untuk harga tinta ini 90 ribuan untuk untuk hasil printingnya kita lihat terima kasih telah menonton! ini 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 kertas biasa HPS bukan kertas foto ini HPS teman-teman kemudian ya kemudian ya ini yang lebih canggihnya dia bisa motocopy untuk ukuran kertas legal ya selain A4 letter dia juga bisa motocopy atau ngecan ukuran kertas legal dari atas ya dia bisa dari sini juga bisa teman-teman dari sini bisa ya dari atas juga bisa ini canggihnya canggihnya untuk printer L5190 ini canggihnya teman-teman dari beberapa menu disini ada beberapa tombol ya teman-teman seperti kita mau ngopi 123 dan seterusnya kita deketin ya biar jelas ya kita geser ke kiri dia ada tombol scan disini jadi dia bisa ngecan itu selain dari aplikasi dry perbawaan printer ini dia juga bisa ngecan melalui tombol ini ya teman-teman bisa dia multi fungsi bisa dengan dua cara kalau printer-printer yang lainnya seri-seri sebelumnya kan kita kalau ingin tanyakan harus lewat aplikasi yang terinstall di laptop atau komputer tersebut untuk selanjutnya tombol kiri sini eh blur nah maintenance ini ada perawatan disini ya kemudian ada setting di bagian sini kemudian ada quit mode quit mode itu kebisingan ya teman-teman kemudian ada fax ada wifi setup disini ya jadi banyak sekali nah kembali ke awal copy scan yang banyak sekali tombol-tombolnya teman-teman disini ya teman-teman kita tanpa perlu menggunakan kabel kabel ya di sini nih ada USB tanpa USB tanpa kabel USB kita bisa melalui WiFi jadi nggak perlu libat jika kita mau nge print tanpa kabel tanpa kabel USB nah kita akan coba disini motocopy saja ya teman-teman motocopy lewat sini ya oke kita akan coba coba motocopy lewat sini sekarang kita akan coba pakai motocopy ya teman-teman ini kertas legal legal ini ya nah untuk copy disini kita kembali copy ya disini tekan ok hitam putih saja lah copy dan disini ada tombol kita tekan yang ini ya nah kita tekan yang ini nah ini hasil potong kopinya ya teman-teman karena terpotong karena ini adalah dibawah sini yang sini nggak bisa legal kalau legal ya terpotong nah ini untuk fotokopinya coba kita eh motocopy lewat atas ya teman-teman kita lihat disini dia bisa ukurannya itu nah disini legal 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 letter 4 ya teman-teman coba kita lihat disini untuk copy dari atas nah seperti itu teman-teman nah hasilnya jadi ini hasilnya ya hasil motocopy dari lewat atas kalau lihat bawah tadi lewat tengah maksud saya disini dia hanya bisa A4 letter saja B5 sedangkan di atas dia bisa legal nah inilah kecanggihannya printer Epson L5190 ya teman-teman jadi pada saat ngeprint tadi teman-teman seperti ini ya seperti ini hurufnya ini ada di atas ya kalau sudah bunyi ada bunyi dia sudah pas berarti ininya jangan di bawah ya si huruf hurufnya ini jangan di bawah jangan seperti ini tapi harus seperti ini harus ada bunyi nah bunyi seperti itu jadi tadi dia bisa ngeprint di tengah posisi seperti ini bisa ngeprint dari atas untuk pilihan Epson L5190 ya teman-teman kemudian kita bahas dari mana lagi oke lah untuk mempersingkat waktu kita ngebahas dari fisik sudah ya dari sisi hardware nya kemudian dari software nya kita akan bahas maaf teman-teman saya tidak bisa menjelaskan secara detail oke teman-teman saya akan menjelaskan di bagian software nya ini di bagian software nya untuk printer Epson L5190 untuk resolusi nya 5760 x 1440 dpi untuk resolusi copy disini 600 x 600 dpi sedangkan untuk resolusi scan dia 1200 x 2400 dpi ya ini spesifikasi nya ya ini spesifikasi nya saya kira cukup ya teman-teman untuk review kita kali ini oke terima kasih sudah maaf dan stay di channel saya kita jumpa di video berikutnya see you next video selamat menikmati